Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing ke kamu tentang Skincare pagi hari aku Tapi sebelum itu temen-temen Please follow instagram aku dulu di Atmdkc underscore Karena banyak lanjutan review produk aku Dari youtube ke instagram Jadi jangan lupa untuk di follow Hehehe Dan Please juga untuk subscribe Ke channel youtube aku Karena aku akan banyak konten Tentang make up, skin care Dan beauty stuff Aku mau bilang juga temen-temen bahwa Jenis kulit aku itu kadang berminyak Kadang kering kadang kombinasi Jadi sesuai dengan iklim Kulit aku tuh jadinya Aku gak bisa bilang kulit aku tuh ya Berminyak aja tapi ya emang Di keadaan Tertentu kulit aku bisa kering Dan skin care itu cocok-cocokan ya Temen-temen kalau misalkan cocok di aku Belum tentu cocok di kamu dan sebaliknya Oke kita akan mulai Ke videonya Jadi kamu udah tau kan Kalau misalkan pagi-pagi itu Aku udah gak pernah cuci muka lagi Karena kulit aku tuh kering sekarang Jadinya aku skip Pakai sabun cuci muka di pagi hari Biasanya aku pakai air halogy nih Kalau misalkan aku pakai air halogy Artinya aku lagi berminyak banget Lagi ada jerawat Pokoknya lagi gatel-gatel gak karuan Aku akan pasti pakai sabun cuci muka Tapi kalau misalkan kulit aku lagi fine Terus lagi kayak ngerasa kering gitu Aku no 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 Tidak akan memakai sabun cuci muka di pagi hari Karena aku gak mau ngilangin Natural minyak di kulit aku Langsung aku pakai Cleansing toner dari AC Well Ini dari produk Korea gitu teman-teman Ini sejauh ini aku suka banget Sama produk ini Karena dia bisa banget Membersihkan kotoran di kulit aku Semalaman gitu Dan pagi-paginya aku pakai ini Terus kotoran Di kulit aku tuh kayak Keangkas semua Pakai kapas Terus wangi juga Relaxing banget Ini tuh bisa mengangkat sel kulit mati loh teman-teman Walaupun dia bukan pakai AHBHA Dia cuma pakai kandungan likoris Tapi dia Bener-bener ampuh Untuk Memperhalus tekstur kulit Terus juga Membersihkan kulit secara maksimal Pokoknya aku Suka banget sejauh ini Ada review-nya juga teman-teman Terpisah AC Well Di youtube channel aku Kamu bisa cek dulu Kalau misalkan mau Tahu review lengkapnya ya teman-teman Kayak ini aku Aplikasiin aja Ke seluruh muka aku Pokoknya pelan-pelan Gak usah kasar Ke muka Aku Angkat di cuping hidung Dan ini Baiknya lagi adalah teman-teman Si cleansing toner ini Si AC Well ini Dipakai di Cuping hidung aku tuh Gak bikin Cuping hidung aku tuh Gatel dan panas Atau kayak kering gitu Gak sama sekali Jadi Bener-bener gentle Banget di kulit aku Terus kamu bisa lihat Kalau kamu ada di deket aku Ini tuh Isinya kotoran semua Dan dia Beneran bisa Ngangkat gitu Teman-teman Oke sekarang Rapiin dulu Segala yang saya rapikan Terus aku Kipas-kipas dulu Muka aku Supaya dia Agak kering sedikit Tidak becek Kita mau Lanjut ke step skincare berikutnya Yaitu sunscreen Kalau dirasa Kayak udah mulai Menyerap Skincarenya Dipegang-pegang dulu aja Baru kita akan lanjut Ke skincare berikutnya Yaitu sunscreen Yang sangat wajib Budu ya Pokoknya harus pakai sunscreen Gak boleh Enggak Ini aku pakai Skin Aqua UV Tone Up Sunscreen Aku udah ada Review-nya Teman-teman bisa cek Kalau misalkan mau tahu Review lengkapnya Tapi aku udah Tinggal sedikit nih Si itu Si sunscreennya Aku pakenya juga Dua ruas jari Ya teman-teman Tuh segitu Jadi emang gak dikit Emang banyak Ada yang ngomong kan Di youtube channel aku Di komen Kok itu gak kebanyakan Enggak Kok emang Emang takarannya segitu Jadi Gak usah kaget Emang yang segitu Terus kita ya pakai aja Dikit-dikit Gak usah Banyak-banyak dulu Kita pakai sedikit demi sedikit Biar Mukanya gak abu-abu Dan susah Diblendnya Jadi Kalau sedikit-dikit Itu Diblendnya enak Dan gampang Teman-teman Gitu Ini Yaudah Kita Sambil ngeblend Sambil Nonton Juga bisa Ya kan Pokoknya Apapun Yang membuat kamu happy Just do it Nah kan Rawis tuh gitu tuh Problemnya Kerudung rawis Oke Aplikasiin Pelan-pelan Make sure Semuanya rata Teman-teman Biar gak Belang-bentong Gitu Terus pakaiin lagi Sedikit demi sedikit lagi Sampai seterusnya Seperti itu Jangan bosen ya Nentennya ya Please Jangan di Skip Pokoknya teman-teman Disini Siapa sih yang udah Pernah nyobain Sunscreennya Skin Aqua Yang aku pakai ini Yang tone up Menurut kamu Tone up skin Aqua Oke atau enggak Menurutku oke banget ya Aku secara Udah pengen abis Kalau menurut kamu Kayak gimana Apakah kamu udah pernah Coba Atau belum Atau masih kayak Maju mundur Mau beli skin Aqua Yang tone up ini Karena di beberapa Comment itu Ada yang bilang Kok abu-abu ya kak Di aku Tapi di kulit aku Personnel itu Gak abu-abu teman-teman Jadi mungkin Berbeda juga ya Warna kulit juga Mungkin mempengaruhi Gitu Tapi so far Aku suka banget Tapi teman-teman juga Banyak yang kayak Ragu Takut kayak Bikin kulitnya itu Jadi kayak Belang-belang Gak jelas gitu Atau gak rata Warna kulitnya Tapi di aku nih Bagus banget Sunscreennya Kayak glass skin Gitu teman-teman Jadi gak usah Pake foundation Udah deh aman Pake ini aja Udah cantik banget Kulitnya Gitu Nah Jangan lupa Kalau udah dipake Ditutup lagi Biasanya aku gak tutup Karena lupa Nah ini ditutup Biar gak tumpah Oke Untuk selanjutnya Teman-teman Aku biasanya Pake bedak Jadi Bedak ini Supaya Muka aku gak lengket Aja sih Tujuannya Gitu Aku disini Pake bedak Bayi Ya teman-teman Pake brush Untuk Biar Ngeblendnya Enak aja Gitu Pake brush Pakainya juga Sedikit banget Terus Di tap Off Gitu Itu dipakein Ke seluruh Muka Nah disini Siapa Yang teman-teman Kayak aku juga Kalau misalkan Di pagi hari itu Habis pake sunscreen itu Pake bedak Bayi Karena Dulu-dulu tuh Pas aku SMP SMA itu Aku tuh Sawa pake bedak Bayi ya teman-teman Sebelum aku Mengenal makeup Si Sebenernya Tapi Semenjak aku Kayak dirumah aja Gini Aku males Pake makeup Pastinya aku Pake bedak Bayi Jadi Anteng banget Di Kulit aku Oke Nah kalau misalkan Udah nge-set semua Teman-teman Aku akan lanjutin Makeup aku Disini aku pake Lipstick Dari Ini lip cream Bukan lipstick Ini lip cream Dari Hana Sweet Karena baju aku tuh Kayak orange Aku juga pengen Bibir aku Orange Menor Gitu Jadi Ya udah Dipulai aja Basically itu sih Teman-teman Skincare Pagi aku Pokoknya Simple banget Sekarang Gak banyak Cincong Karena aku Gak mau Banyak-banyak Pake skincare Gitu ya Jadinya Bener-bener Simple Menghemat waktu Dan menghemat dompet Juga gitu ya Teman-teman Oke Kayaknya sekian dulu Teman-teman Kalau misalkan ada pertanyaan Kamu bisa tinggalin Di kolom komentar Aku insya Allah Akan jawabin ya Dan terima kasih Udah nonton video aku Sampai sekarang Udah support aku Support Anes Kencana Boleh di share juga Video aku Semoga ini Bermanfaat untuk kamu Jangan lupa Like videonya Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku Ini produknya Teman-teman Bisa di Check and Recheck Bisa dilihat Dilihat dulu Kalau AC Well ini Harganya Rp150.000 Teman-teman Untuk Rp150.000 Ini belinya Di Sosiola Bisa Atau di Online shop Juga ada Terus juga ini ada di Terus ini Ada sunscreen aku Yang aku pakai tadi Ini skin aqua Ini harganya Sekitar Berapa ya Aku lupa banget 70-an apa ya 70 ribuan Aku beli Waktu itu Di Ion Mall Sebelum ada Corona ya Jadi ini juga bisa Kamu temuin sih Di e-commerce Dan bedak bayi Kamu bisa temuin ini Di Indomaret Harganya juga Gak mahal Gitu deh Teman-teman Terus juga ini Brushnya Aku pakai Dari Gatau Bukan Merk terkenal Gitu Yang asal aja Di Shopee Pokoknya ini Bulnya halus banget Oke Thank you Bye Semuanya Bentar-bentar Teman-teman Jangan dulu Dimatiin Videonya Aku pengen kasih tau Kalau misalkan Kamu Pengen dengerin Suara aku Versi suara aja Kamu bisa dengerin Di Spotify Kamu bisa Search aja Introvert bicara Misalnya tuh Aku bakal Cerita-cerita Tentang Self-improvement Gitu Terus Self-love Jadi gimana caranya Kita cinta sama diri Kita sendiri Aku juga share Banyak hal tentang Pengalaman-pengalaman Aku Yang aku bagiin Ke teman-teman Apalagi Para perempuan Gitu Jadi Mohon untuk Didengerin Spotify aku Terima kasih Semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati